Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anggota Komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho, mengatakan banyak perusahaan-perusahaan di Karawang yang merupakan daerah industri menggunakan air tanah permukaan. Namun untuk harga Rp100 per meter kubik terlalu murah untuk pajak air tanah permukaan bagi industri. Kedepannya Komisi 3 akan merevisi harga yang ada agar pendapatan pajak air tanah permukaan bisa maksimal. Ini di perusahaan yang banyak di Karawang, ini saya kira menjadi konsentrasi kita karena Karawang dari industri tentunya menggunakan air yang cukup banyak. Dan ini harus tentu kita coba telusuri betul. Dan kita melihat bahwa harga air yang ditawarkan pajaknya terlalu kecil. Dan kira insya Allah ke depan coba kita perbaiki perdanya, insya Allah jadi inisiatif dari Komisi 3 untuk menaikkan harga daripada pajak yang karena terlalu murah. Hanya Rp100 per kubik, saya kira yang terlalu murah. Sementara itu, anggota Komisi 3 lainnya Husin menyoroti target yang terlalu tinggi sehingga Komisi 3 tidak yakin hal tersebut bisa dicapai. Untuk itu, Komisi 3 akan mengevaluasi kendala dan masalah yang dihadapi sehingga ke depannya dalam petahun anggaran mendatang bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Menyoroti target yang telah disampaikan oleh mitra kerja kita P3D Karawang dan Bekasi terlalu tinggi. Sehingga menurut analisa kita di lapangan, hal tersebut tidak mungkin akan tercapai. Tidak mungkin akan tercapai karena tidak realistis apa yang telah disampaikan oleh teman-teman P3D yang ada di daerah sini. Kita menghitung dari kemampuan daripada P3D ini dalam menggali potensi yang ada, itu jauh daripada target yang telah mereka sepakat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.